Al-Fatihah Orang tuanya kafir Mushrik Tetap Allah mengatakan Wasahib huma fid dunya ma'rufa Dampingilah Keduanya di dunia ini Dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik Tapi kita Tidak boleh taat dengan Perintah-perintah untuk Melakukan kemaksiatan dan kemungkaran Terus bagaimana Sikap anak terhadap orang tua yang Senantiasa merasa benar-senin Kau harus sabar Kau harus hargai orang tua Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Beliau Dengan penuh sopan Dan santun mendakwain ayahnya Ayah Nabi Ibrahim Itu bukan hanya Mushrik Tapi dia Pembuat patung Yang menjadi sarana kesyirikan Bagaimana Dipanggil ayahnya Ya abati Ya abati Ya abati Lima ta'budu Ma la yasm'u Wa la yubosir Wa la yuguni Angka syai'ah Wahai ayahandaku Bagaimana engkau Beribadah Menyembah sesuatu yang Tidak mendengar Tidak melihat Dan tidak bermanfaat Sedikitpun untuk dirimu Ya abati Inni qadja'ani Minal ilmi Ma lam ya'tika Fatta bi'ni Ahdika siratan sawiya Wahai ayahanda Sesuanya telah datang Kepadaku Ilmu Yang Dia tidak datang Kepadaku Tahu Nabi Ibrahim Dengan kondisi ayahnya Maka aku memohon Kepadamu Untuk mengikuti Aku Aku akan tunjukkan Kepadamu jalan yang lurus Tapi Apa tanggapan Orang tuanya Dianggap Ibrahim Adalah anak yang Durhaka Anak yang Salah jalan Maka akhirnya Ayahnya Mengancam Ibrahim Dengan mengatakan La ilam tantah Ya Ibrahim La arjuman Ibrahim Kalau engkau gak berhenti Mendakwain aku Aku akan lemparin Engkau dengan Batu Wahjurni Maliyah Keluar sana Pergi Tinggalkan aku Apa sikap Nabi Ibrahim Memiliki orang tua Yang arogan Memiliki orang tua Yang jauh dari petunjuk Bahkan merasa Benar sendiri Bahkan ketika Nabi Ibrahim Dibakar oleh kaumnya Ayahnya juga Tidak bersedih Apa kata Nabi Ibrahim Qala salamun Alaik Saastaghfirulaka Rabbi Innahu Kanabi Hafiyah Nabi Ibrahim Mengatakan Semoga Keselamatan Bersamamu Wahai Ayah Aku akan Memohonkan Ampun Untukmu Kepada Rabku Sesungguhnya Allah itu Mahbaik Kepadaku Sudah Disalahkan Diancam Dilemparin Batu Diusir Tapi tetap Adab dan etika Seorang anak Kepada orang tuanya Maka tunjukkan Hal itu Jadilah Engkau anak Yang berbakti Tunjukkan bahwa Setelah Engkau faham Dengan agama Allah ini Engkau semakin Peduli Sama orang tuamu Kalau engkau Keluar rumah Datang ke rumah Keluar minta izin Masuk rumah Minta izin Jumpain orang tuanya Sium keningnya Sium tangannya Pijat kakinya Tunjukkan Bahwa engkau adalah Seorang anak Yang berbakti Kepada orang tuanya Sambil terus berdoa Dan bersabar Menghadapi orang tuanya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga Dua Sambil terus berdoa